Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan masuk. Tapi benar kalau lapar, cek-cek muka lampu apa, bau lampu. Ini trik dia. Benar. Sekarang coba lagi lapar. Coba, lu cium. Iya, ini ya. Apanya? Bukan, maksudnya hah, coba. Coba. Coba ditahan. Ya, aku emang. Coba lagi. Oh enggak. Berarti udah makan ya? Udah. Coba. Mampus. 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 Belum makan kan? Mati. Tadi snack ada juga belum dimakan. Iya, belum makan. Ada kucing nggak coba, mati nggak coba. Tadiigh. Mampus. Abo. Teh Baru ke depan. Selamat datang di Tunay Show Premiere guys. Gak usah pake guys lagi ini ya. Guys, gas-gas-gas bingung dong orang. Gas-gas-gas aja gak usah pake guys. Gas-gas-gas. Kita sebutannya disini Sobinet. Kita bilangnya gitu. Hahaha, pokoknya. Gak mungkin. Udah kenal kan nama band-nya siapa? My Own Music. My Own Music. Wah. Dika tuh yang pake baju pink tuh. Dia main bass tuh. Iya, iya, iya. Dulunya apa sih dia? Iya ini. Apa? Yang Nato Jering dia tuh. Keren. Keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Keren lo. Lipa usir pada NG nih dia nih. Jawabannya-jawabannya kemarin itu apa? Yang Swap Bumame. Iya, iya, iya. Terus apa yang living tuh? Agen, agen. Agen yang living. Sekarang yang Nato Jering. Gila. Gila. Kalau jeringnya gak minta lagi. Iya bener. Berani banget ya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Terrrr. Kacau. Buat yang mau nonton Tonight Show. Juga ada comment atau episode-episode sebelumnya. Dari episode-episode dari program-program Net. Dari episode-episode sebelumnya. Langsung aja download Netverse ya. Betul sekali. Karena semua ada disana. App Store dan Play Store gratis kalau mau download ya. Netverse. Prime time all the time. This is a story about a journey. A journey full of connectivities. Connectivities built with others. And within yourselves. A journey happens every second of every minute of every day. A journey in world, within world, within world. In this journey, you can be yourself. Anytime. Anywhere. This journey happens in the universe undiscovered. Full of adventures. Emotions. Surprises. Let your adrenaline rushes. Whenever you feel like. You decide. Your journey starts. Now. Welcome to Netverse. Surzan. From Holaqiyoonis. Waw, entamunya dia nih. Mati deh gue nih. Tapi, ini luar biasa. Di, ini seseorang yang sekarang bisa ada di Puncak Karrier. Karena, dia berangkat dari bawah banget. Gara-gara Net bro. Mau dipuncak karir Mau dipuncak pas Gue gak peduli Sekarang udah punya pacar Pacarnya cakep Ini problemnya adalah Kakak ada host lainnya disini Nertipun lu aja susah Ada hatu lagi beginian Astagfirullahaladzim Langsung saja kita sambit Dustin Tivan Apain Makanya gue cukup bingung Jadi gue dateng disini oke lah Apa? Gue dateng disini oke lah Maksudnya gimana sih? Gue dateng disini Yang kelengkap dong Lu sempet kerja sama Pak Darto juga Awalnya lu dari Darto The Comment Awal bener satu segmen itu Pure Jebakan semua kan Pada saat itu Tapi di balik jebakan itu Akhirnya Ada sesuatu hal yang luar biasa Pada listah Uduk 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 Dibawah 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 Enggak 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 Jangan Dustin Tiffany Gue bisa bener gak pake kaos kaki Jelek banget Ini gimana sih masuk konsep kaki Biar gak lecet aja Pak Ya kalau Full full Kalau pendek pendek Kalau kayak gitu lu tetep lecet Ini coba disorot Disorot Ini nih Ini kalau lu pake gini kan Lihat turun-turun ke bawah nih Lu tetep lecet sininya nih Aman kita Iya 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 gak sininya nih bagian sini Ngapain gue pake-pake Kayaknya dah Ini dia Ini Sek juga nih Mas ya dininya juga sih Gini aja Oh baru Astagfirullahaladzim Asli gak siada Asli Kalau asli dilempak lagi pasti gini Pasti nepak lagi gitu Lihat nih Oh asli Asli Coba Iya bener kan Yang lempar Coba Iya bener 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 Gak bisa gak bisa gak bisa Tapi tetep ya asli Studio nya baru Tepang dulu studio bisa dulu Lu asli jangan tau-tau lu asli gak sepatu Asli dong Coba Lempar Justru kayak gitu ya Iya memang ingin kan asli Iya deg-degan nih Jadi Tonight Lovers kalau mau tau ya Sepatu asli atau enggak tuh dilempar aja Beneran Emang iya Iya Masa sih Masa baru tau sih Dari jaman gue SMA itu Beneran itu Iya di toko-toko sepatu yang asli Ada tempat khusus buat dilempar-lempar sepatu gitu Gak perlu ada space khusus Kalau bisa di tengah-tengah itu juga bisa Terserah deh Jatin Pacarannya Enggak Iya pada saat ini Udah ciuman belum? Enggak gue mah penasaran aja Gue mah enggak beneran Itu yang pertama kali pengen gue tanyain ke dia Udah ciuman belum? Ya kalau begitu halumrakan dalam sebuah asparah Udah belum Titik itu masih step awal Gimana sih? Gue gak jawab Udah? Masih step awal Atau belum? Yes Udah Maksudnya Gimana rasanya? Wajar katanya dalam Iya Iya Sebetulnya gak apa-apa juga Bunyi gak? Sebenernya kalau gak bunyi gak ada sensasi Justru harus ada bunyinya Jadi ada sensasi Bukan bunyi kelap-kelap-kelap gitu Bunyi gitu Tepuk tangan dia Dia tepuk tangan dia Tapi pun jadi menang Lidah Lidah sedang menjelur Aduh Kau detail Gak udah Lu juga gaknya gituan sih Oh iya gak penasaran gue Udah gue gak apa yang tau Tapi officially akhirnya setelah 30 tahun Ini pacar pertama lo sih ya Pertama kali Kok bisa sih? Bisa Karena gue Itu nyantetnya sama siapa ya? Enggak nih masalah gini pak Gue tau penerapan hal yang kita yakinin dan kita klik gitu Penerapan hal yang kita yakini trik gitu? Iya Karena kenapa? Karena wah ini sih Ada perjuangannya Ada usahanya Itu sih yang dua inti gue pegang itu Kalau ada dua itu udah dipegang Otomatis lu kesana Yakin atau enggak resiko sendiri Kayak gitu Dia cuman tanya kapan bertawa ketemunya Kapan awal ketemu Awal ketemu sih Juni apa Juni ya? Juni Juni Terus? Batuk-batuk Batuk-batuk Dia udah nahan-nahan Tapi semenjak Aku nyenuh-nyenuh ular ya Semenjak pacaran batuk lo berkurang gak? Batuk konsisten sih Tapi Tapi ada dimana Gue ngerasa kalau di daerah-daerah tropis justru gue berkurang Nah gimana? Daerah tropis Indonesia di Indonesia tropis Yes This is in country of tropis Ya bukan lu luar negri Tapi ada kalanya di Indonesia di Jakarta kan udah penuh sama pembangunan Pemerataan jalan Nah kalau di luar Jakarta ada masih penghijauan Nah itu sih yang bisa ngebantu gue Itu bukan tropis dong? Nah abis lah Tropis itu iklimnya Iklimnya semua satu negara ini emang negara tropis Tropikal dah maksudnya Wow Ini Ya kalau misalnya banyak-banyak pohon apa namanya? Forest Apa? Forest Itu hutan Oh iya Banyak-banyak Penghijauan Iya maksudnya gini kalau udaranya bersih Bersih Berarti ini karena udara dong buat itu? Udara Udara gue bisa memfilter itu loh Sampai gue kaget Gue harus untuk SNI gitu Ini gimana sih gue gak ngerti Standar ngirup Indonesia gitu Standar ngirup Indonesia Ngirup 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 Gue yang salah loh ini Gue yang salah Fikri Gue yang salah nih Standar ngirup Indonesia Ngirup Ngirup Tadi bukanya hirup Ngirup 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 Ya berarti ya Saya tau jadi mana udara yang kotor Udara yang medium Atau gak udara yang easy Ketika di Nah kalau ini udara yang apa nih? Ini udara yang terbilang sih kenceng gitu Rada-rada hard gitu Tadi gak ada dipilih Lo AC Tadi gak ada Di atas Oh hai Karena temperaturnya dicampur sama angin buatan Oh AC Freon gitu Ya Ya Segala macem Suhu Suhu Bukan suhu Buru Suhu yang temperatur gitu lah macem Pengaruh emang Oke Kenapa sih Ngundang Das itu pas ada Darto Ada Vincent Esti Rame gitu ya Ini Darto lagi gue bingung Sik Bolniks tolong lah Bolniks Apa kita udahin aja dulu Iya Jangan dong Semangat Semangat des Semangat Emang berapa menit harusnya? Sepuluh Lewat satu detik ya Semayang ACM keluar Semangat ACM keluar 8 menit juga sekarang keluar sih Tapi ini sebelum kenalan sama cewek dari sosial media Dasri pernah cerita di ghosting sama cewek-cewek dari Ini ya apa Ome ya bukan ya Dia gak DM Dia pernah cerita sama gue dia ngedm Sejanjian ceweknya gak dateng bro Gue yakin udah Karena dia udah reservasi Gue yakin dong Eh DM atau micet ya? Engga Hahaha Nyirmi Nyirmi yakan Micet Tapi ini aplikasi lo ada micet gak di handphone? Engga ada Tolong pereksa Pernah gak tapi? Jangan sampe Kenapa emang? Emang kenapa? Karena buat kenapa lo Karena Nih kayak gini aja dah Gue main Tinder Pas gue main Tinder Ketika mau dibuka kok fotonya blur Eh harus masuk ke premium Jadi gue males Iya lo gak ada duit itu namanya Bukan, tapi lo pengen tau. Waktu itu sempat kepo, hal-hal Tinder. Tapi setelah ngeliat, wah blur, berarti gue ada batasan nih. Biar supaya gue ngerusin kalau untuk main dating apps kayak gitu. Oh, jadi kayak alarm ya. Kayak alarm gitu. Cuma dari awal sih gue udah. Tapi kan Nietzsche kalau niat lo baik ya berteman dengan siapa aja gak masalah. Tinder? Iya tadi kan gue bilang pertama Nietzsche tadi. Dia ngoreksi gue terus loh. Tapi sama pacar orang yang sekarang lo udah ada cinta. Dari rasa, kan stepnya. Dari suka, terus perasaan. Dan step yang terakhir itu sayang udah sampai hal situ. Cinta? Cinta iya. Tadi kan sayang baru sampai sayang. Sayang sama cinta beda dong? Sayang sama cinta beda, cinta tuh di atas sayang. Ya udah. Lah kok diubah lagi sih dikoreksi? Suka, rasa, sayang. Baru cinta tahap. Bedanya rasa sama sayang apa? Kalau rasa bisa diraba. Wah! Jose! Kan habis juga langsung ngeraba dia. Enggak kalau dirasakan karena kita ada apa kan? Sentuhan fisik. Sentuhan fisik. Contact langsung. Pegangan tangan. Pegangan tangan. A contact. Lulus-lulus pipi. Lulus-lulus pipi. Terus abis itu rasa sayang. Rasa sayang. Sayang kayak macem. Sebenernya energi orang. Ini dalam cinta ya menurut gue ya. Energi orang untuk bisa membangkitkan tenaga lagi itu dengan cara pelukan aja sih. Oh. Pelukan sambil cerita gitu. Di saat itu lagi down. Di saat itu lagi sedih. Di peluk orang yang sayang sama Wero sayang. Ibaratnya kalau handphone ketemu sama charger yang dibawa kemana. Power bank. Power bank. Ibaratnya apa yang ketemu power bank. Kita tahu lagi itu power bank. Kan dibawa kemana-mana bisa apa aja ya. Bisa casing. Kunci rumah. Ibaratnya kayak gitu. Kalau belum menyatu itu kayak. Ya udah. Berarti sekarang ini perasaan lo ke dia itu emang udah klik banget ya. Kalau dia sampai misalnya tiba-tiba ngilang dari lo. Lo akan kayak gimana. Gua sih belum ada jawaban untuk itu Pak. Wah. Berarti bucin banget dong sekarang. Bucin abis. Karena pisess gue. Sekali lagi. Gimana Pak. Sama lagi sama gue. Iya kan Pak ya. Serius. Berarti bucin banget ya. Bucin. Terus. Gampang suka sama orang. Dulu-dulu. Tapi sekarang kalau misalnya udah ada satu fokus. Nah kelepasan tadi. Bener. Dulu. Dulu apa sekarang. Udah enggak. Karena apa. Gue punya commitment Pak. Kalau gue udah punya pasangan. Gue bakal fokus sama satu orang itu. Dan gue ngemau. Ngapain. Karena gue ngemau. Dia nangis depan gue. Karena gue. Gak kayak gitu. Keren. Hilang Brad Pitt. Brad Pitt. Wuh. Gue mau tepuk tangan tapi kok kayaknya aneh ya. Tapi. Kalau lo bayangin gak tanpa dia. Sekarang lo akan kehilangan banget ya. Gue sih. Belum ready sih. Pernah. Wuh. Pernah gak tapi lo sampai dia. Dia berantem. Gak ngabarin. Meriang gue. Wah. Sampai meriang. Sampai meriang. Kayak gue pegang teguk leher gue. Aku anget. Itu ketempelan lo. Ketempelan. Itu bukan. Lo ketempelan. Itu bukan karena gak dihubungin sama dia. Oh iya. Lo ketempelan. Ketempelan itu. Efeknya gitu. Anget sama jempol kaki dingin. Iya itu ketempelan semuanya. Saya pernah kayak gitu Tin. Pernah. Ngerasa. Sedih banget gitu. Iya iya. Kok hilang? Hah? Kemana ngilang kemana dia? Casper kali. Waduh. Waduh. Dia ngejong sendiri. Ngerespon sendiri. Casper kali. Waduh. Dia kenapa ngilang waktu itu? Kenapa ngilang waktu itu? Kenapa ngilang waktu itu? Ya karena satu dan lain hal. Ada pergesekan. Oh. Berantem. Berantem. Berantem gara-gara apet itu. Salah lo pasti. Ya. Bisa dibilang sih. Gue kan. Ya dulu. Hah? Pada akhirnya gue sadar setiap dia marah. Pasti akan gue koreksi diri dan akan. Menjadi suatu tonggak lurusan untuk gue nanti. Tonggak lurusan? Tonggak lurusan untuk lo nya nanti. Biar gak belok-belok lagi gitu pak. Lo aus ya? Hmm? Aus? Iya. Ini berapa kali soalnya. Ada putih-putih. Kayak guru les. Pejabat-pejabat. Iya. Pejabat ngomongan seorang gitu kadang. Ini reket-reket sampe atas. Aduh-aduh. Iya lo sering gitu tuh. Ada pejabat pak. Ya Allah sabar banget pacarnya dia nih. Iya. Asli. Pernah gak cewek lo ngomong gitu? Ih ada putih-putih tuh gitu. Aku gak mau ciuman lah. Janganin dulu putih-putih. Alhamdulillah dia saling terbuka untuk ngobrol. Saling sharing dan dia mau. Maksudnya. Lo ngasih pertanyaan gue gak sih? Iya. Pernah gak ada putih-putih? Dia pas itu ditegur. Iya ada. Ada putih-putih tuh. Dia mau ngerok jigong ke saya. Hah? Ngerok jigong. Bahkan ada dimana kalau saya atau dia misalnya dua-duanya. Kamu lapar gak? Ada ciri khas tersendiri untuk ngecek lapar apa gak? Gimana? Saring ngasih hawa jigong. Jadi pada. Oh kalau bawa lambung berarti lapar. Kalau enggak berarti aneh. Aneh banget. Aneh-aneh. Ada. Emang itu trik dari dia. Saya yang dapatkan. Oh iya ya. Kalau bawa lambung lapar ya. Laper gak? Gitu. Dia juga bawa jigong juga? Kalau misalnya lapar ya bawa lambung. Kalau enggak ya berarti dia masih kenyang. Pernah? Hah? Nyium bawa jigong pernah? Sering. Jigongnya dia? Apa? Dia bawa jigong pernah? Kalau bawa jigong pada saat lapar pernah. Beberapa kali. Reaksi dia pas nyium bau mulut lu gimana tuh? Pas kan lu hah hah gitu. Dia gimana? Sawan, sawan. Langsung sawan. Oh enggak langsung. Oh. Tapi artinya kan dari perjalanan-perjalanan lalunya kan udah banyak kenal cewek-cewek. Iya kan? Kira-kira suka cemburuan gak? Apa ya? Suka cemburuan gak? Iya kan udah jadi artis. Banyak yang DM-DM. Iya banyak cewek-cewek nempel lu. Banyak yang DM-DM. Iya cemburuan banget pak. Contoh? Insecure gitu. Tapi lu ngerasa dia cemburuan gak? Cemburu. Tau dari mana? Gara-gara berantem gara-gara itu terus. Oh iya? Lu yakin? Yakin. Baru kemarin. Kenapa gak tanya sama dia langsung? Emang tanya pas saat ketemu gitu. Lu mau ketemu lagi gak sama dia? Kapan terakhir-akhir ketemu sama dia? Kemarin. Sekarang dia dimana? Di rumah. Ngapain? Abis ngurut. Abis ngurut? Iya. Abis gurut padanya. Ya bukan abis gurut dong. Kalau ngurut dia yang ngurut. Kalau abis diurut dia yang diurut. Yang diurut siapa yang diurut? Yang diurut siapa? Kenapa jadi tupai begitu? Jadi gini tadi. Orang ngobrol jadi tupai. Lagi diurut. Lagi diurut. Belum kelar diurutnya. Udah sih tadi jam 11. Ya itu yakin. Yakin gak? Tapi lu tau dia kemana aja tau. Enggak bohong dia? Dia ngelapor pap gitu lagi dimana. Teg. Oh lagi di sini. Pap, panggilnya pap. Pap, si pap pap. Keren. Papi, papi. Dia selalu bilang kemanapun. Oh iya maksudnya. Maksudnya bukan pap gitu. Kayak ngirim gambar. Oh pap. Ya oke. Dia berarti di rumah? Lagi di rumah. Berarti dia gak ngomong sama lo? Dia ngomong. Dia lagi pergi gue tau. Ada videonya nih kita nih. CCTV. Percaya gak lo? Hah? Dek-dekan gak? Dia lagi pergi sekarang. Iya. Yang gini ya tiba-tiba. Hah? Yang gini bukan sih. Gimana sih nih? Gimana sih nih? Enggak. Yang sosoan ngedatengin rintang tahun ternyata gak ada gitu. Yang gini bukan? Gimana gimana? Yang gini. Terus, terus? Terus gak ada. Iya kan? Surprise, surprise. Surprise palsu. Oke kita sambut. Tapi gak jadi. Surprise palsu. Tau gue pak. Gak selamanya Tunaesio. Surprise palsu. Dastin. Gak ada. Gak ada. Ini dia. Kita sambut. Jamal Mirda. Gak ada. Hahaha. Ceweknya Dustin. Masuk silahkan. Yooo. �. Dastin. Keren. Kalo lu dong. Wuh, cuman tangan! Cikiu! Oke, Dita ya. Coba aku video kalo sebelum itu, pasti ga berani ngangkat. Kalo aku video kalo sebelum take, pasti kamu ga berani ngangkat. Berani? Ntar situasi backgroundnya dimana? Apa aku balik aja ya? Dita. Ini kan udah pacaran berarti berapa lama sama Dustin? Baru jalan 2 bulan lebih ya. Udah cuman? Eh, gak tau lu cuman kayak gitu. Ini orang ga sopan gitu, ga boleh. Sorry, sorry, sorry. Gak gue pengen tau apa rasanya gitu. Cuman aku pas. Iya juga ya. Ini mewakili pertanyaan semuanya juga sih. Tapi ga usah ditanya kayak gitu. Gak usah, itu nanti aja off the record. Ini kalo kita menili ke belakang Dita katanya yang duluan DM Dustin. Oh iya aku duluan yang nge DM Dustin. Nge DM apa? Aku mention dia di story sih. Soalnya dia kan bikin podcast sama Wakwaw kalo ga salah. Soalnya Wakwaw? Itu lucu banget kan. Sama gue ya? Ya pokoknya sama siapalah itu. Lu bisa diem dulu ga? Dia lagi mau ngomong. Terus? Aku mention dan ternyata di repost sama dia. Ya Allah. Oh saya. Nah setelah di repost disitu. Seneng dong aku kan nge-fans nya sama dia. Akhirnya dia kayak aku bilang. Kak thank you ya udah nge-repost udah nge-bales. Terus kata dia makasih ya apresiasinya gitu. Tapi kamu beneran nge-fans sama Dustin? Gue nge-fans aja lucu banget orangnya. Tapi banyak loh orang lucu lain menurut saya ya. Iya. Banyak. Terekan muslim. Iya lucu semua. Nah pertanyaannya kenapa? Iya bener. Stoknya masih banyak padahal. Lucunya unik gitu unik. Orang unik banyak di tangan. Iya iya tapi lucu aja. Kamu engga ada. Kamu engga gimana-gimana ngerasanya. Kamu pernah pagi-pagi bangun di bantal kamu ada ular gitu. Tapi kamu beneran suka sama Dustin? Suka. Iya. Apa sih yang kamu liat di Dustin ini? Awalnya kan aku pas dia nembak tuh aku kan gak terlalu tau dia banget. Iya. Ternyata pas kesini-sini tuh aku baru tau ternyata Dustin itu orangnya tuh care banget. Oh cayang. Care nya itu bukan sama aku doang tapi sama keluarga aku. Sama keluarga kamu apa? Sama keluarga aku care. Ya. Nisiin pulsa, listrik gitu. Enggak. Kayak aja gitu kadang suka nanya keluarga aku gimana kabar mama. Berarti kamu sekarang udah ada sayang sama Dustin? Sayang mah. Awal kan mungkin suka ngefans, sekarang udah sayang. Sayang. Baiklah kita akan sumpah pocong sekarang ya. Hei jangan jelas, jangan jelas. Mana ada religi gini sih ya. Udah. Ya oke. Sumpah di atas kitab. Apa? Sumpah di atas kitab. Jangan disebutin dong. Ya kan udah. Ya emang engga. Engga. Tapi selain itu apa sekarang selain care segala macem. Kamu apa sih yang kamu liat dari Dustin maksudnya selain lucu kan. Apa memang kamu selalu ketawa liat Dustin. Sehari-hari sekarang gimana sehari-hari dia bercanda juga gak sih? Engga dia sehari-hari gak bercanda. Galak gak? Engga galak juga. Pernah marah sama kamu gak? Pernah marah sama aku. Marahnya kayak gimana dia? Kayak. Ah ya emang. Coba-coba. Coba-coba. Ini dia gak ngambarin. Ini dia gak ngambarin. Ini dia gak ngambarin seharian udah ilang-ilang kabar setoto ketemu. Iya. Gak marah. Marah kalian langsung ke dia. Yang kemarahnya sih kamu. Kayak gitu. Biasanya gitu langsung nangis tapi. Acting dulu. Iya kayak gitu. Yang kemarahnya sih kamu. Yang kemarin. Gitu ya. Gitu ya. Oke oke oke. Lu marah biasa lama gak? Marah biasa sih. Gak bisa dia gak bisa marah lama. Ini orang kayaknya gak pernah marah. Tapi ini emang dia baik banget. Jujur ini gue pribadi. Iya. Terlepas dari apapun juga. Dustin gimana. Kalo ngomong beribatan tapi dia ini orang yang baik banget. Tulus. 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 Bener. Bener ya Tin ya? Yes. Duh orang yang ngomentari jangan. Ternyata. Tahan lagi-tahan lagi. Gak tau. Gak tau Pak cuman orang yang menilai. Nah gitu. Yakin banget ya orangnya tulus. Yakin banget ya orangnya tulus. Tapi bener ya Dita ya? Dia orangnya tulus ya? Tulus-tulus banget. Gak perhitungan. Gak perhitungan sama sekali. Dia tuh termasuk orang yang cengeng tau. Nah gitu. Pernah nangis di depan kamu. Nangis kemarin. Kemarin banget nangis berantem. Kenapa? Berantem. Ya pokoknya gini. Gimana-gimana? Ternyata dia punya second account. Gak ngomong. Udah tau. Saling tau. Iya kita udah tau. Tapi aku gak iseng lah ngecek. Ternyata di search Instagram itu cewek semua gitu. Wah. Wah aduh. Wah aduh. Kebiasaan apa itu. Kebiasaan apa. Kebiasaan apa. Kebiasaan apa. Tapi aku gak follow. Gawat, gawat, gawat. Ya kan bukan masalah gak follownya. Dari jaman The Comment emang begitu sih. Setiap kali ada bintang tahu The Comment. Iya. Pak itu siapa Pak? Tapi Dita gak pernah tau soal itu. Gawat. Eh maupun dia. Wah gawat. Gak pernah tau kan jadinya kan. Akunya kan sebagai pacarnya jadi insecure ya. Ngapain coba. Jangan-jangan ada yang nge-DM juga. Enggak. Ini periksa. Aku kan. Gak mau ngeperiksa. Ngorong aja deh sih. Ini. Kita nonton novel lagi nih. Ada yang buang alkohol gak tau dong. Aku anjing gak bilang lupa deh gue dah. Iya, udah. Eh, tapi lu beneran ngakuin lu, berarti memang suka itu masih brosing-brosing ke cewek. Dari second account lagi berarti emang sengaja gak pengen ketahuan. Enggak, dia tau. Bukan, sengaja dia pake second account lu untuk nyari cewek-cewek itu supaya dia gak tau. Supaya dia kan jarang ngecek second account lu kan. Dulu emang temen aneh, temen aneh. Kenapa itu pake aneh-aneh? Aneh sekarang. Tadi, tadi ngomongin. Tidak ada di aneh. Kenapa ada aneh, aneh tuh. Terus? Ini temen saya, temen saya cuman di soswek. Batuk dulu, batuk dulu. Dulu temen saya, nih aku jelasin. Iya. Dulu temen aku, temen aku cuman di soswek doang. Pada saat itu kan, udahlah fokus kan sama, bukannya leader lelaki atau lelaki ya gak? Hah? Bukan lelaki atau leader lelaki ya. Iya. Jadi, udahlah misalnya udah ada dapet orang yang bener-bener fokus ke aku. Yaudah tek 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 unfollow. Dan dia minta follow lagi. Bentar dulu. Kalo di searchnya. Iya. Kalo di search itu, berarti lu nyari. Nyari, namanya search. Search itu nyari. Tapi aku, saya ngefollow. Ya iya tapi nge-search. Gak perlu follow bro. Kalo follow, yaudah lu follow, follow. Ada gitu. Tapi kalo misalnya lu di search lu kolam suruh, berarti lu nyari. Sengaja niat nyari. Tapi udah lama saya. Itu pas udah jadian. Aku juga akhirnya. Ya gapapa, gapapa. Itu masa lalu kan. Emang terakhir nge-search kapan? Pokoknya dia udah nge-search instagram aku. Berarti tuh pas udah jadian sama aku kan. Nah atasnya tuh cewek. Cewek, cewek. Engga itu satu doang tuh ya. Lebihnya bukan. Hehehe. 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 Waktu ini perteri yang ke satu bulan. Lagi LDR katanya. Lu lagi di Bangkok ya? Yang kedua ya katanya. Lagi di Thailand ya? Yang kedua bulan LDR. Hehehe. Lagi di Thailand? Ya. Jauh tuh. Oh main film? Kayak variety sih gitu. Apa? Variety. Hah? Variety. Variety. Variety show. Terus? Seperti itu. Nah pada saat itu kan ga bisa ngerahin kita ya? Ya. Kita. Lu emang ngerahin tiap bulan ya? Ya ga tau. Mau aleh mau engga tapi kayak kerasa harus ada kesan. Bro udah puluh tahun bro. Kosong lah gimana ga dirayain. Kalo bisa mingguan, mingguan tuh ya. Iya. Kalo bisa tiap hari, tiap hari tuh. Iya. Hei anniversary hari pertama. Iya. Hari kedua. Sampai banget tuh. Ya udah lah video call aja ngerayain. Dengan cara doa terus dia ambil geretan. Tolong. Geretan? Iya geretan buat ini aja wish. Korek, korek. Gitu. Ambil wish. Dia mimpin doa panjang banget. Terus video call ya udah lah maksudnya biar ada 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 ikatan lebih kuat gitu. Ada ikatan lebih kuat. Ada ikatan lebih kuat. Ada ikatan lebih kuat. Dan doa-doa gitu. Gitu. Iya. Apaan sih? Gitu. Gitu. Gitu sih pacaran bener sih gak gitu. 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 Tapi bener kalo lapar cek-cek muka apa bau lambut. Ini trik dia. Bener. Sekarang coba lagi lapar. Coba lu cium. Apanya? Bukan maksudnya hah coba. Coba. Coba ditahan. Udah sih lapar atau engga. Dari aku emang. Dari. Dari. Oh engga. Berarti udah makan ya? Udah. Mampus. Mampus. Gitu gak? Belum makan kan? Mati. Tadi snack ada juga belum dimakan. Iya belum makan. Ada kucing gak coba mati gak? Ngecek lapar atau engga ya emang kayak gitu. Iya iya iya. Kalo dia engga. Kalo tadi aku gimana? Bau. Bau ya? Bukan bau lambung ya. Emang. Emang bau bangsat aja ya. Ya udah-udah sih. Langgeng terus. Gak cuma saat aja. Hubungannya bisa lama. Dan gak hanya gimmick belakang. Iya. Jangan sampe lah kalo hal-hal kayak gitu ya. Bukan gimmick kan emang bener sayang kan? Bener. Makanya kan. Dia ajak nikah mau? Nah bersihin tuh. Putih-putih. Dia ajak nikah loh. Mau. Bro dia ajak nikah bro bro. Iya udah udah bilang mau loh. Iya. Dan saya sama dia udah punya planning. Maksudnya untuk kedepannya. Lu liatah apaan sih? Ada apaan? Nyari kata-kata dia nyari kata-kata. Ini kuning, ini biru. Ini putih kok beda-beda. Lu lagi ngomong. Fokusin lu ke rumah lu. Oh ya udah kalo. Planning. Planning masih-masing. Punya plan. Yang penting aku kayak pengen punya undian dulu rumah. Iya dia bilang pengen punya rumah dulu. Dan kalo misalnya udah punya rumah maksudnya enak. Maksudnya kalo udah berkeluarga udah berarti udah punya tempat singgah. Tempat tinggal gitu-gitu ya sayang. Gimana kalo gue tawarin lo boleh tinggal di rumah gue. Depan ada tanah kosong untuk gue bangunin rumah. Tapi lu nikah bulan-bulan depan gitu. Pagi apa malem? Hah? Apa? Engga pagi apa malem? Apanya nih? Bangunin rumah. Bangunin rumah. Bangunin rumah. Bangunin rumah. Gimana mau serius coba? Ini ngobrolin pernikahan lu masih bercanda. Niatannya serius tuh? Gue serius nih. Serius nih. Mau gak? Tapi lu serius nikah beneran? Iya nikah lah. Iya. Mau nikah? Gue kasih rumah depan gue. Serius. Rumah apa ini? Gue rumah beneran serius. Tanah kosong? Udah gue bangun rumah. Keren. Mau gak? Itu yang rumah orang lagi dong. Rumah orang gimana sih rumah gue lah. Rumah Bapak Desta terus kan garasi. Udah gue bangun rumah sekarang. Ini rumah ada. Iya. Mau gak itu aja udah jauh susah amat sih. Boleh. Tapi nikah 2 bulan lagi bener. Hah? AAAAAA. Waaah. AAAAAA. Waaaah. AAAAA. Waduh. Ditanya udah oke nya. AAAAA. 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 Ragu. Bener, tapi kamu harus persiapan dulu, Kak, pakai nikahnya, Nek. Bro, 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 nikah, rejeki orang nikah tuh gak kemana. Gak usah mikir, pasti langsung set, 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 set. Job-job langsung set, 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 set. Dan kita akan memikirkan setelah menikahnya itu, Kak, Nek. Kehidupan setelah menikah. Ah, itu. Ya, lu berani gak 20 tahun lagi nikah? Kan tadi kan rumah, rumah udah di-okein. Berani gak? Kalau berani, gue tambahin nih buat rumahnya. Tuh. Lu nyobati mental lu, belum siap, lu cinta gak sama Dita? Iya. Ya nikahin dong. Itu kan emang udah planning yang... Iya, iya. Dua bulan lagi nih? Dua bulan lagi? Insya Allah. Jangan insya Allah, insya Allah iya bagus, tapi masih niatnya bener gak? Oktober, November berarti ya? November, November awal. Uuhh. Kan jadi mikir kan? Apa? Kita serahkan kepada pemirsa, kepada surat lovers ya. Minggu, minggu, minggu. Ini sudah ada tawaran, mungkin kita akan ngobrol lagi nanti. Iya. Dipikirin aja dulu ya. Nah, karena menikah hanya sekali seumur hidup. Iya. Lu niatnya nikah sekali seumur hidup kan? Iya, iyalah. Setiap orang maksudnya... Mau pasangan ya pasangan... Ya, iyalah kan ya emang udah ditipul. Udah jackpot banget ini. Iya. Lagian mau poligamnya juga satu aja udah syukur banget ya. Iya dong. Alhamdulillah gitu. Udah alhamdulillah buat ini. Iya, alhamdulillah. Maka yang berusaha macem-macem dah. Nah. Iya. Nah, terima kasih yang udah nonton nih ya. Yang udah nonton. Nah, kita sudah siap remiara kali ini. Selanjutnya buat Dita sama Dustin yang pasti. Mudah-mudahan terima kasih. Amin. Amin. Happy selalu. Itu dia. Dati bisa buat Dita bahagia. Dita juga bisa buat Dita. Amin. Tadi melengkapi. Dan sekali lagi. Sebenarnya fans sama Pak Vincent kan? Iya. Iya. Oke, kalau misalnya Vincent tiba-tiba mau sama kamu. Dustin gimana? Misalnya ini. Misalnya ini. Nggak, nggak, aku nggak. Aku ambil tukang. Dustin lah. Ini. Single. Vincent single. Vincent. Ini, ini udah terlalu jauh sih. Telephone, telephone. Video kau, video kau, video kau. Iya, iya, iya. Langkah ini orang-orang. Vincent. 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 Oi. Ini ceweknya Dustin. Ngefans. Ngefans sama Vincent. Gue tanya kalau misalnya Vincent mau sama lo. Dustin akan gimana? Nah dia bilang katanya akan setia sama Dustin. Menurut lo gimana bro? Menurut gue bagus ya? Menurut gue bagus ya? Menurut gue bagus ya? Menurut gue bagus. Bagus apaan? Ini ngomongin siapa sih? Ceweknya Dustin ngefans sama lo. Gue tanya kalau Vincent mau sama lo. Lo akan ninggalin Dustin nggak? Dia gitu. Itu kan diguna-guna ceweknya. Apa sih itu? Kacau nih. Diguna-guna rasanya. Tapi kamu sadar ya? Sadar dong. Sadar ya? Sadar. Mudah-mudahan sih. Mudah-mudahan sih yang terbaiklah buat kalian. Cuma nikahin di Indonesia. Jangan kebanyakan mikir. Belajari pengalamannya Darto. Wah iya. Nicip mulu pak. Eh. Sembaran banget deh. Nicip mulu pak. Gila. 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 Muka mulutnya sembarangan. Gila dia tau gitu. Gila. Oke. Sampai ketemu lagi kita. Jangan berangkat. Jangan berangkat. Jangan berangkat.